. Setelah sempat saling lapor ke Polsek Panyabungan, perseteruan antar warga dengan aparat desa di Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal beberapa waktu lalu, terkait adanya isu pemotongan bantuan langsung tunai dana desa, yang sempat viral di beberapa media online, kini telah sepakat berdamai. Pemanggilan kedua belah pihak yang sempat bersi tegang ini dilakukan oleh unsur forum komunikasi Kecamatan Panyabungan. Hal ini untuk memediasi kedua belah pihak agar mau berdamai. Acara mediasi yang dihadiri oleh warga serta aparat desa ini bertempat di ruangan camat Panyabungan. Pemerintahan desa, pemerintahan desa itu nanti ada yang cerita sebenarnya-benarnya. Sekali ada permintaan, kalau ada yang korban, ya diobati yang berapa, itu pemerintahan desa. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi, bukan yang dari Pak. Suami tepul desa. Dari Pak ini, Pak. Nanti itu berikutnya. Itu penjelasan masalah itu. Karena setelah kerja ini, apa yang diharapkan ini sekarang? Kalau mau harus minta maaf, Pak ini, ya bagaimana dia, apakah memang bisa solusi? Bagaimana cara minta maaf dengan sekeluar? Kan, menurut terjadi permasalahan. Kemudian, Pak, sempat masalah itu. Atau orang-orang, kudah, bila masalah suci, dan selesai itu, setelah orang mengikut. Saling berbahag, Pak. Jadi untuk saling memperkerahkan silatulahmi, anak-anak bagusnya kita membuat kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor-kompor. Sebelumnya diberitakan, permasalahan ini diawali dengan tak terimanya protes dari warga oleh aparat desa ketika hendak melakukan musyawarah terkait perbaikan data penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang dilaksanakan di salah satu madrasah di desa Gunung Tuwajae, Kecamatan Panyabungan. Akibatnya, dua warga yang sempat dikabarkan menjadi korban dari pemukulan oleh Oknum BPD setempat yang berinisial, AR dan MR, kemudian membuat laporan ke Polsek Panyabungan karena mengalami luka pada bibir bagian bawah, dan satu lagi korban mengaku sakit pada leher akibat dari cekikan Oknum tersebut. Sementara itu di beberapa media online lainnya, Oknum BPD Desa Gunung Tuwajae membantah adanya kejadian tersebut. Tak ada cekikan ataupun pemukulan ucapnya, namun kejadian ini sempat viral dan kedua belah pihak pun saling lapor ke polisi, dan saat ini mereka telah sepakat berdamai. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mengajak para pihak, dua pihak untuk mediasi di kantor kandang penyabungan. Dengan jiwa besar, kami lihat jiwa besar dari para pihak yang ada sedikit permasalahan, hari ini sudah mencapai, mendapatkan titik temu untuk berdamai. Jadi tentunya kami dari pihak kecematan dan pemerintah mengucapkan terima kasih untuk kedua pihak, karena tanpa jiwa besar sebenarnya ini tidak akan bisa kita selesaikan. Tapi hari ini setelah kita mediasi di sini bersama unsur Korku Pincam, bersama Pak Kapolsek, selesai Alhamdulillah selesai semua. Semestinya kepala desa kan wakilnya pemerintah di desa untuk mengayomi masyarakat. Tentunya ke depan semua, tidak semua, semua desa itu ataupun kepala desa bersama aparat itu harus bahu-membahu bagaimana menciptakan suasana kondusif di desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik, masyarakatnya terayomi, hak-hak masyarakat tentunya bisa diberikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di desa.